Al-Fatihah 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 Dan jika sesuatu menimpahmu Maka jangan engkau berkata Sekiranya aku melakukan ini Maka begini dan begitu Ini takdir Allah Dan apa yang diinginkan oleh Allah Pasti terjadi Sesungguhnya kalimat Maka dia adalah sebab Membuka Amalan-amalan syaitan Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Rahimahullahu Jalla wa'ala Saudaraku yang kami muliakan Hadis ini Sungguh menarik Dimana Nabi SAW Mengajarkan kepada kita semua Sebuah akhlak yang terpuji Dan akhlak yang mulia Apa itu akhlaknya Dimana Nabi SAW Kita dimotivasi untuk Senantiasa Beramal salih Melakukan amal-amal kebaikan Dan tentu Amal-amal kebaikan ini Dilandasi dengan Keimanan yang kuat Keimanan yang mantap Di sisi Allah SWT Saat seseorang Melakukan kebaikan Di sisi Allah SWT Di atas keimanan Kepada Allah SWT Namun hasilnya Tidak sesuai dengan Apa yang dia inginkan Dan dia harapkan Dan Nabi SAW Mengajarkan kepada kita semua Untuk rida Untuk kita berlapang dadah Untuk kita mensyukurinya Dan tidak boleh kita murkah Atau bahkan mencelah Sehingga Allah SWT Murkah kepada kita semuanya Maka oleh karenanya Saudara dan sahabatku yang mulia Mari kita akan sejenak Menelaah Dan mengambil pelajaran Dari apa yang baru saja kita dengar Dari wejangan Dari wejangan Nabi kita Muhammad SAW Dikatakan oleh muallif Rahimahullah Dalam kitab ini Kauluhu SAW Adapun sabdah Nabi SAW Al-Mu'minul Qawi Bukankah Nabi SAW Mengatakan Al-Mu'minul Qawi Mu'min yang kuat Dan beliau mengatakan disini Rahimahullah Al-Qawiyu Fi imanihi Maksudnya adalah Mu'min yang kuat Imannya Wa inna makhtarna Dan kami menegaskan hal itu Agar supaya Tidak ada Seseorang mengatakan Al-Mu'minul Qawi Fi badanihi Iaitu Mu'min yang kuat Pada fisik Atau jasadnya Karena ada Sebagian Memahami bahawa Maksud sabda Nabi SAW Itu adalah Al-Mu'minul Qawi Mu'min yang kuat Mereka tafsirkan Adalah mu'min yang kuat Pada Jasa dan fisiknya Dan oleh karenanya Mu'alif menegaskan Maksud dari Ungkapan Nabi Al-Mu'minul Qawi Mu'min yang kuat Maksudnya kuat Imannya Bukan jasad Atau fisiknya Oleh karenanya Saudara Queen Rahmat Al-Mu'minul Qawi Beliau mengatakan Walqawiyu Fi imanihi Mu'min yang kuat Pada imannya Ayy Al-Qawi Imanuhu Fi qalbihi Yaitu Mu'min Yang kuat Imannya Di dalam hatinya Wa qullama Qawi Al-Iman Tadkala Seseorang Memiliki iman Yang kuat Pada hatinya Maka Ini adalah Salah satu Pendorong Seseorang itu Akan Dimudahkan Dan diberikan Taufik Al-Iman Untuk melakukan Amal-amal Salih Yang begitu banyak Lianal Lianal Imanah Yahmilu Sahibahu Alal Hadiyah Karena iman itu Saudara aku Dia akan Mendorong Pemilik Iman tersebut Atau pelaku Iman tersebut Kepada Perkara-perkara Atas sesuatu Yang itu Akan diberikan Kebaikan Dan Petunjuk Al-Iman Subhanahu Maka oleh Karena Saudara Khin Rahmat Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Sebutkan Al-Qawi Al-Mu'min Al-Qawi Mu'min Yang kuat Imannya Di dalam Hati Bukan Mu'min Yang kuat Dalam Fisiknya Atau Badannya Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Khairun Wa ahabbu Ilallah Minal Mu'min Da'if Ya Mu'min Yang kuat Imannya Dalam Hati Adalah Disebutkan Alayhi Nabi Khairun Lebih Baik Wa ahabbu Lebih Dicintai Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Daripada Mu'min Yang lemah Beliau Mengatakan Khairun Indallah Minal Mu'min Da'if Artinya Mu'min Yang kuat Imannya Itu Adalah Salah Satu Sebab Di antara Sebab Dia Mendapatkan Kecintaan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dia akan Mendapatkan Posisi Terbaik Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Mu'min Yang kuat Imannya Itu Adalah Lebih Baik Dan Lebih Dicintai Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ahabbu Ilallah Minal Mu'min Da'if Ketimbang Mu'min Yang lemah Imannya Dan tentunya Saudara Yang rahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Beliau Sallallahu Alaih Wasallam Memberikan Sebuah Ungkapan Dengan Mengatakan Al-mu'min Al-quwi Dan Al-mu'min Da'if Mu'min Yang kuat Imannya Dan Mu'min Yang lemah Imannya Dan Oleh karenanya Mu'alih Mengatakan Tidak diragui Atau tidak diragukan Bahwa manusia itu Berbeda-beda Ya Imannya Ada yang kuat Dan ada yang Lemah Maka oleh karenanya Saudara Rahmatih Ada Allah Subhanahu Wa ta'ala Meskipun Seseorang Memiliki Dan memahami Bahwasanya Kualitas Iman itu Ya Bertingkat-tingkat Dia kuat Kadang lemah Akan tetapi Jangan kita Merasa Ya Katakanlah Merasa Menyesal Atau Merasa kita Tidak percaya Diri Dan semisalnya Maka nanti Kita akan Mendengarkan Apa selanjutnya Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Baik Saudaraku Kita akan Rehat sejenak Dan kita akan Lanjutkan Di segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lam Assalam Terima kasih Terima kasih. Ya, tadi baru saja kita diingatkan oleh Nabi SAW bahawa manusia itu berbeda-beda keimanannya. Kuat dan juga lemah. Oleh karenanya Nabi SAW setelahnya Nabi mengatakan Nah pada tiap-tiap keduanya itu pasti ada kebaikan. Artinya sekecil apapun kualitas iman seseorang pada dirinya pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan Nabi SAW menegaskan kepada kita semua, siapapun di antara kita, sekecil apapun kualitas iman yang ada pada diri kita, jangan kita merasa minder atau bahkan kita tidak percaya diri. Ingat, setiap sekecil apapun kualitas iman kita di dalam dadah kita, itu ada kebaikan di dalamnya. Maka Nabi mengatakan, Wafi kulin khair. Pada tiap-tiap keduanya, artinya siapapun yang memiliki iman yang kuat dan iman yang lemah, Sekecil apapun kualitas iman seseorang, Nabi mengatakan itu pasti ada kebaikan. Terlebih-lebih jika iman seseorang itu kuat. Maka oleh karenanya Saudara khin rahmati ala Allah SWT. Nabi mengatakan maksud kalimat Nabi pada tiap-tiap keduanya, maksudnya iman yang kuat dan iman yang lemah itu pada tiap keduanya itu kebaikan. Beliau mengatakan, Ya, mu'min yang kuat itu lebih baik daripada mu'min yang lemah imannya. Dan wahabu minal mu'min da'if, bahkan mu'min yang kuat itu, mu'min yang kuat imannya, lebih dicintai di sisi Allah ketimbang mu'min yang lemah imannya. Sehingga kalau kita melintasi keungkapan ini, tampak kita membaca sabda Nabi setelahnya, ini akan terdengar kesannya kita akan merasa terhina. Artinya keimanan seseorang yang lemah itu tidak memiliki nilai di sisi Allah SWT. Tidak, justru Nabi tegaskan, Wafiqulin khair. Pada tiap-tiap keduanya itu kebaikan. Artinya, meskipun seseorang memiliki iman yang lemah, tetapi itu memiliki kebaikan di sisi Allah SWT. Maka Nabi katakan dengan mengatakan, Wafiqulin khair. Dan pada tiap-tiap keduanya, maksudnya iman yang kuat dan iman yang lemah itu, pada tiap-tiap kedua itu kebaikan. Nah, saudara kini rahmati oleh Allah SWT, setelah Nabi SAW memberikan wajangan kepada kita bahwa mu'min yang kuat imannya di dalam dadah, itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah SWT daripada mu'min yang lemah. Kualitas imannya akan tetapi pada tiap-tiap keduanya itu ada kebaikan. Dan kita tentu bangga dan bersyukur dan bahagia. Sekecil apapun keimanan yang ada pada dadah kita, kita pertahankan dan tentu langkah selanjutnya, pertahankan dan tingkatkan kualitas iman itu di sisi Allah. Dengan apa? Banyak caranya. Tentunya dengan melakukan amal-amal salih di sisi Allah SWT. Entahkah kita membaca Al-Quran, menghadiri majlis talim, atau banyak hal-hal berbakti kepada kedua orang tua, berakhlak yang muli dan banyak hal. Tentu itu semua adalah wasilah di sisi Allah agar iman dan taqwa kita naik di sisi Allah SWT. Karena ya, iman dan taqwa, iman itu bertingkat-tingkat. Kita masih ingat, Sadar Nabi SAW mengatakan, Al-Imanu bid'un wasaba'unah atau bid'un wasitun nasu'bah. Jadi, iman itu lebih dari tujuh puluh cabang atau enam puluh cabang. Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi itu adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adanaha iman. Dan tingkatan iman yang rendah itu adalah dengan seseorang menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal hayau su'batul minal iman. Sementara malu itu adalah bagian atau cabang dari keimanan. Dan ini menunjukkan tingkatan-tingkatan iman. Karena memang kita tahu bahwasannya iman itu sebagaimana ahlus sunnah wal jama'ah menemisihkan itu iman. Itu apa? Al-i'tiqad bil'qalb. Ya kan? Wa nutkubi bil'lisan. Wal'amalu bil'jawarih. Yazidu bitta'awayangkus dil'maksiyah. Jadi, iman itu yang diyakin oleh seseorang dalam hati kemudian dia ucapkan dengan lisan kemudian dia amalkan dengan seluruh anggota badan dan iman itu dia bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan sabda Nabi SAW setelah Nabi mengatakan Al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'minul da'if wa fi kulin khair Nabi mengatakan Iharis alamayam fa'uk berusahalah bersemangatlah gigihlah dan bersungguh-sungguhlah untuk kita mendapatkan apa yang bermanfaat buat kita dan tentu apa yang bermanfaat buat kita itu dua saja imma itu pekara dunia atau pekara agama yang akan menghantarkan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat maka oleh karenanya Mu'alif Rahimahullahu Jalla wa'ala mengatakan Qawluhu salallahu alaihi wa salam iharis alamayam fa'uk bersungguh-sungguhlah gigihlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat dirimu baik dalam pekara dunia maupun dalam pekara agama atau akhirat yam fa'ukah fi din wa fi dunia iaitu mendatangkan manfaat buat dirimu baik pekara agama maupun pekara dunia wal asya' thalathatun dan tentu yang kita hadapi dalam kehidupan dunia dalam kehidupan akhirat itu tidak akan lepas dari tiga pekara beliau mengatakan nafi'un wa dhar'un wa ma la naf'a fihi wa la dhar'ah pertama pekara itu adalah pekara yang nafi' yaitu bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat dan pekara yang kedua adalah dhar' iaitu mendatangkan mudorat buat kita dan pekara yang ketiga itu adalah ma la naf'a fihi tidak ada tidak ada manfaat di dalamnya wa la dhar'ah dan bahkan tidak ada mudorat di dalamnya dan mu'alih menegaskan dari tiga pekara yang tadi kita sebutkan pekara itu yang bermanfaat pekara itu yang dor yang itu mendatangkan mudorat dan pekara itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudorat dan mu'alih mengatakan wa la di yu'marul insanu bil hirsi alaihi wa huwa nafi' ada pun seseorang yang diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dan gigih dan bersemangat adalah dalam pekara yang itu bermanfaat buat dirinya baik pekara dunia maupun pekara akhirat wa amaddar sementara pekara yang kedua dalam artian pekara yang itu mendatangkan mudorat yang bisa memudoratkannya fayunha anhu syariat melaranginya tidak boleh kita melakukan pekara yang kedua ini wa amma ma la naf'a fihi wa la dorat falayu'mar bihi ada pun pekara yang ketiga yang tidak mendatangkan mudorat dan tidak ada mudorat di dalamnya dan tidak ada manfaat maka tidak diperintahkan kita untuk ya bersungguh-sungguh untuk gigih di dalamnya wa yunzhar mana tidak jodhan kita lihat apa tentu hasilnya atau nantijahnya kad takuna khairan bisa jadi itu kebaikan atau bisa jadi itu juga keburukan kalau itu kebaikan maka kita berusaha tetapi kalau itu keburuk maka tinggalkan intinya saudara kita dimotivasi oleh Nabi bersungguh-sungguh gigi dan berusaha untuk mendatangkan kebahagiaan dan manfaat buat kita baik itu perkara dunia atau perkara akhirat dan tentu perkara itu tidak akan terlepas dari ketiga hal ini kata ma'alif rahimahullah perkara yang bermanfaat perkara yang itu tidak yang itu mudarat dan perkara yang tidak bermanfaat dan tidak ada mudarat di dalamnya kalau perkara itu bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat disitulah kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dan berusaha bukankah kita ya ingin mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga rezeki yang melimpah keturunan yang banyak keluarga yang harmonis masyarakat yang adem dan tenang dan aman dan semuanya kita akan berharap itu semuanya maka bersungguh-sungguh sebab-sebab buku mendatangkan itu semuanya agar kita dijauhkan dari neraka Allah dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala lakukan perkara-perkara itu dengan bersungguh-sungguh sementara perkara yang dar perkara yang itu mudurakan kita fayunha'an syariat melarang kita minum khomr itu kan sesuatu yang mendatangkan mudurat baik perkara di dunia kita atau nanti di akhirat maka syariat mengharamkannya zina itu perkara yang mudur maka syariat mengharamkannya kita dilarang untuk melakukan itu maka oleh karena seteraqin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita semua iharis alama yang fauk bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirimu baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat dan yang yang lebih dahsatnya saudaraqin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh untuk gigih Nabi mengatakan setelahnya mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iharis alama yang fauk bersungguh-sungguh gigih untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat dirimu baik dalam perkara dunia maupun akhirat mungkin itu perkara-perkara yang kita mampu di dalamnya maksudnya bagi kita ada kemampuan di situ ada kemampuan kita di situ walakin hal ta'atham ala napsik akan tetapi Mualih mengatakan sama kita kemampuan yang kita miliki itu apakah kita mutlak menyandarkan di atas kemampuan yang kita miliki entahkah kepintaran kita atau kapasitas ilmu kita atau tenaga kita atau harta kita yang melintah melimpah apakah kita cukup menyandarkan dengan usaha yang Nabi merintakan untuk kita bersungguh secungguh di atas kemampuan kita sebatas kemampuan kita saja tidak cukup saudaraku yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Mualih mengatakan jangan menyandarkan kepada kemampuan yang kamu miliki ilmu yang kamu miliki harta yang kamu hari ini miliki dan bahkan usaha apapun dan sahabat apapun yang kamu miliki dan oleh karena Nabi setelahnya dengan mengatakan tetapi mintalah pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala baik saudaraku kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya Wallahu ta'ala a'lami s-zawab subhanahu wa ta'ala saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan a'azani Allah wa'iyakum jami'ah iya Nabi memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan manfaat yang itu bersuah untuk mencari dan mendapatkan manfaat untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat namun tidak sepatas dengan kemampuan kita yang kita miliki atau keilmu kemampuan kita harta kita dan usaha kita tetapi jangan kita sandarkan mutlak kepada kemampuan kita tetapi Nabi mengatakan wasta'in billah jangan lupa sandarkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mustah'in billah ma'al-hirs mu'alif mengatakan wa mustah'in billahi ma'al-hirs mintalah perlindungan dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di samping kita berusaha manusia itu berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya dan itulah kesungguh-sungguhannya usahanya setelah kita bersungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita kemudian setelah itu kita sandarkan itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak ada kemampuan kita di dalamnya itu yang disebut dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh dan gigih dan bersemangat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun agama minta itu kepada Allah tidak hanya cukup dengan kemampuan yang kita lakukan usaha tetapi minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi selanjutkan dengan mengatakan janganlah kamu merasa lemah maksudnya janganlah kamu merasa lemah disini Mualir mengatakan maksudnya itu bukan yaitu jangan ada pada dirimu kelemahan bukan itu maksudnya maksudnya adalah yang beliau mengatakan karena lemah itu bukanlah kemampuan seseorang maksudnya adalah saat seseorang namanya dalam kehidupan pasti ada kesulitan seseorang kalau merasa kesulitan atau menghadapi kesulitan dia pasti akan merasa lemah atau katakan yang lain dalam kondisi Allah takdirkan dia sakit seseorang kalau sakit pasti dia akan merasa lemah nah maksud Nabi itu bukan jangan kamu jangan ada pada dirimu itu kelemahan bukan itu maksudnya karena seseorang pasti akan lemah saat dia sakit dia akan lemah saat dia mendapatkan kesulitan dia akan lemah akan tetapi maksud Nabi mengatakan jangan merasa lemah maksudnya adalah jangan kamu malas malasan sehingga dengan rasa malas malasan kamu akan melakukan sebab-sebab orang-orang malas seseorang apabila sudah bermalas malasan maka orang itu akan melakukan perbuatan perbuatan malas bayangkan saudara khairan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan memotivasi kita dengan tiga perkara ini yang pertama al-hirs yaitu bersungguh-sungguh gigih dalam mencari dan mendapatkan apa yang bermanfaat buat kita dunia dan agama kita maksudnya akhirat kita yaitu bersungguh-sungguh wali isti'anah maksudnya jangan kita sandarkan mutat dengan kemampuan kita dengan usaha kita tetapi sandarkan itu semua dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian wa'adamul kasal dan jangan kita malas malasan karena malas malasan itu adalah faktor seseorang itu tidak akan menggapai dan mendapatkan apa yang dia inginkan bayangkan seterah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu indah nabi saat memotivasi kita untuk terus beramal salih dan kebaikan di atas keimanan apapun nanti hasilnya maka tidak boleh kita murkah tetapi kita harus kona'ah rilto dan sabar tapi untuk menggapai itu semuanya lakukan tiga perkara ini yaitu hal hirs bersungguh-sungguh al isti'ana minta pertolongan kepada Allah dan yang ketiga adalah walata'ajas jangan bermalas-malasan coba kita lihat contoh ketiga perkara ini itu dipraktekan dalam sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seekor burung nabi mengatakan lau annakum kuntum tetawakaluna alallah sekiranya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala lau ziktum kalian itu akan di berikan dan dimudahkan rezeki yang telah Allah garis bawahi kamatur zakut paya sebagaimana Allah jamin itu burung ya tagduhi masan wataruhu bitanan seekor burung itu seekor burung itu terbang dalam keadaan perut kosong di pagi hari namun di sore hari dalam keadaan perut kenyang bayangkan kita faham bahwasannya rukun tawakal itu kan ada dua sebagaimana juga disabdakan oleh nabi dalam tiga perkara tadi yang pertama adalah berusaha bayangkan seekor burung nabi gambarkan tagduhi masan dia pergi di pagi hari keluar dari sangkar itu perutnya kosong namun tidak cukup hanya dia disangkar tetapi dia keluar dari sangkarnya kemudian dia terbang keluar dari sangkar kemudian dia terbang dan dia gepakkan kedua sayapnya dan dia terbang entahkah di atas gunung ataupun di atas sungai kemudian di sawah dan di hutan dan dia gepakkan kedua sayapnya dan ini bentuk di antara al-hirs semangat dan bersungguh dan gigihnya seekor burung saat dia ingin mencari rezeki yang telah Allah jamin padanya kemudian meminta pertolongan tentu sembari dia gepakkan kedua sayapnya dia terbang ketahkah di atas gunung di hutan atau di sungai atau di laut dan sebagainya dan itu bentuk istianah dia kepada Allah keluarnya dia terbangnya dia itu juga bentuk di antara istianah dia kepada Allah minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ekor burung saja mampu mengaplikasikan dari rukun tawakal dan pertanyaan sederhana kepada kita semua seorang mu'min yang kuat imannya itu tak perlu lagu lakukanlah tiga prinsip ini untuk kita mendapatkan dan mencarikan apa yang ingin mendatangkan manfaat buat kita dunia kita dan agama kita datangkan tiga prinsip yang Nabi sebutkan dalam hadis ini semangat al-hirs kemudian isti'anah minta taufiq kepada Allah agar Allah mudahkan dalam segala halnya kemudian walata'ajas jangan malas-malas atau bermalas-malas saudara kini terahmati adalah Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua Nabi lanjutkan setelahnya dan apabila sesuatu menimpahmu wajar manusia dalam kehidupan sehari-hari dia lakukan amal salih dan kebaikan dan itu di atas keimanan kepada Allah namun hasilnya dia sudah sungguh-sungguh dia sudah minta sama Allah bahkan dia dengan tidak rasa malas tetapi sesuatu menimpah padanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi target dan keinginannya Nabi ajarkan adabnya dengan mengatakan kamu tidak boleh orang yang beriman dengan keimanan yang kuat di dalam dadah dada'amu jangan engkau mengatakan kalau sekiranya aku tadi melakukan ini dan begini dan begitu maka tidak akan terjadi ini kalimat yang akan mendatangkan murka Allah buat kita saudara Nabi mengajarkan kepada kita semua apapun nanti hasilnya yang kita sudah lakukan dengan sesungguh-sungguh kemudian meminta pertolongan kepada Allah dan tidak ada rasa malas Nabi ajarkan jangan sampai keluar dari ucapan risan kita ini ungkapan yang itu mendatangkan murka Allah apapun hasilnya Nabi mengatakan kalau ta'ala dan dan apa yang Allah kehendaki dan inginkan itu pasti terjadi dan itulah ungkapan yang harus kita fahami dan kita resapi karena kehendak Allah dan keinginan Allah itu pasti terjadi maka kalau kita menjadi orang yang ridha di atas musibah tersebut naikkan level yang berikutnya yaitu bersyukur atas musibah tersebut makanya kalau kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat mendapatkan kebahagiaan Nabi ajarkan doanya Allah Alhamdulillah binikmatih tatimu salihah walaupun seandainya Nabi mendengar atau bahkan melihat atau merasakan sesuatu yang tidak enak atau sesuatu yang itu musibah Nabi ajarkan tetap kalimanya Alhamdulillah ala kulihah segala puji bagi Allah atas setiap kondisi yang Allah berikan kepada kita semua maka oleh karenanya bagaimana Nabi ajarkan sama kita kesulitan yang kita hadapi sesuatu yang kita hadapi maka jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang itu mendatangkan murkah terlebih-lebih adalah perbuatan perbuatan atau perkara yang mendatangkan murkah Allah dan yang semisal Nabi sebutkan kalimat akan tetapi katakanlah kalimat dan Alhamdulillah terkadang kita dengar di setiap rumah kita atau keluarga kita bahkan sahabat-sahabat dan kerabat kita bahkan rekan kerja kita bahkan di masyarakat kita bahkan di komunitas kita bahkan di majlis kita saat seseorang tertimpa sesuatu yang tidak yang diinginkan selalu dia ucapkan kalimat yang indah ini kemudian Allah'ah mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan sekian Wallahu ta'ala alam